Intro Reading ini masih memakai kartu-kartu yang sama dengan reading kemarin, karena terdapat dua makna dari susunan kartu-kartu tersebut. Walaupun berbeda karakter atau tampilan dari reading kemarin, tetapi orang yang berdiling denganmu saat ini sama-sama ingin memanfaatkanmu hanya untuk sek atau untuk kepentingan ego dan ambisi. Reading ini juga mengharapkan kamu menjauhi orang ini secara nyata dan secara energi, karena orang ini ingin mencuri sesuatu darimu. Kartu The Devil di sini menunjukkan hubungan karmik yang terjalin karena saling membutuhkan berdasarkan luka batin, baik kamu maupun orang ini telah sama-sama terpedaya oleh luka batin yang belum dihiling. Sulit bagimu lepas dari orang ini begitu juga sebaliknya, tetapi kalian berdua sering sekali saling menyakiti, kamu sering merasakan sakit hati yang mendalam. Kartu The Devil juga mengarah kepada perbuatan buruk demi mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara yang buruk. Tidak heran jika orang yang berdiling denganmu tega melakukan apapun demi bisa mempertahankanmu, kamu tampak tidak bisa menolak atau terlihat menerima apapun yang dilakukannya, bisa jadi karena luka batin yang belum sembuh atau mantra sihir yang masih bekerja dengan kuat. Kesadaranmu kalah oleh perasaan palsu yang menumbuhkan bayangan halusinasi tentang hidup menyedihkan tanpa dirinya. Entah mengapa terasa energi sihir kuat ada dalam koneksi ini, mungkin karena takut kehilangan energimu, orang ini melakukan cara apa saja agar bisa mempertahankanmu, dia juga berusaha membuat kamu menurut padanya. Baginya sangat penting kamu tetap patuh dan menuruti perkataannya, agar orang yang berdiling denganmu ini bisa tetap merasa berkuasa. Karena itu, mohon perhatikan makanan dan minuman yang diberikan padamu. Karena orang ini suka masak atau suka menyiapkan makanan untukmu, ada baiknya kamu menyediakan makananmu sendiri daripada memakan makanan darinya. Hindari memperlihatkan hal itu secara nyata di depannya agar orang ini tidak curiga. Ada mantra sihir yang diletakkannya dalam makanan yang ingin diberikannya kepadamu, yang jelas, orang ini berdekatan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dapur, makanan atau minuman, dan masak-memasak, keahlian atau hobi tersebut disalahgunakannya untuk menundukkanmu. Jika intuisimu sering mengingatkan tentang bahaya atau kecurigaan, ada baiknya kamu mengecek latar belakang orang ini, karena latar belakang atau masa lalunya bisa mengungkapkan tentang dirinya. Misalnya orang ini pernah berpisah dengan seseorang namun menceritakan dialah korban dari mantan pasangannya, ada baiknya kamu mengecek kata-katanya dengan menyelidiki masa lalunya agar kamu menemukan bukti yang akurat. Latar belakang atau masa lalunya mencerminkan perilakunya kepadamu, artinya kamu juga akan diperlakukan sama saja. Menghadapi orang ini membutuhkan kekuatan logika agar kamu tidak terjebak dengan halusinasi akibat mantra sihir dan dibutuhkan taktik dalam menghadapinya. Orang ini tidak suka jika kamu mementingkan dirimu lebih dahulu, dia egois dan hanya ingin menjadi pusat perhatian, rasa tanggung jawabnya juga rendah bahkan kepada dirinya sendiri pun dia tidak bisa bertanggung jawab. Orang yang berdiling denganmu ini memiliki kebiasaan buruk dan toksik yang sangat sulit dihilangkannya. Kebiasaan buruk atau kebiasaan toksik itu seolah menjadi kebanggaannya. Contohnya, sikapnya sangat kasar tetapi dia justru merasa sikapnya yang kasar itu hebat karena menganggap orang-orang segan padanya. Yang sebenarnya terjadi adalah, orang-orang menjauhinya karena tidak suka dengan energinya. Saking egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri, orang ini tidak bisa memikirkan perasaan orang lain. Saat orang-orang memilih menjauhinya, dia merasa orang lain segan padanya karena berkarisma. Beberapa yang resonate dengan reading ini memang harus terkoneksi dengan orang ini karena hubungan kekeluargaan atau rekan kerja. Terkoneksi dengan orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tolak, seolah-olah semesta sengaja mempertemukan kalian berdua. Kamu mungkin saja sering mengeluhkan tentang rasa sakitmu kepada Tuhan, tetapi tetap saja sulit bagimu melepas orang ini karena adanya koneksi yang tidak bisa diputus. Beberapa lagi yang resonate terlanjur terkoneksi karena pernikahan dan tidak mungkin berpisah karena adanya anak atau hal lain. Orang ini juga tidak akan melepaskanmu walaupun tahu dirinya adalah pihak yang merugikan, karena dia selalu membutuhkanmu untuk tetap hidup, seperti benalu yang membutuhkan inang untuk bisa tetap hidup, seperti itulah hubungan kalian berdua. Kamu kesulitan memutus koneksi ini karena banyak sekali taktik yang dilakukannya untuk menahanmu, rasa terikat yang kuat juga sudah mengakar dalam dirimu. Sekali lagi, kamu juga membutuhkan taktik agar bisa keluar dari koneksi ini, atau taktik agar bisa tetap bertahan jika kamu memilih untuk bertahan. Di awal reading dikatakan tentang mantra sihir dari makanan karena bisa saja mantra sihir itu sudah menyatu dalam dirimu, sehingga sulit bagimu berpisah dari orang ini, seolah-olah hatimu bisa tenang hanya jika bersamanya, perlu taktik dan kecerdasan agar kamu bisa keluar dari belenggu sihir yang dilakukan orang ini. Beberapa penyakit yang berasal dari kegelisahan dan beban pikiran akan menjangkitimu, semua berawal dari kegalauan, baper, terlalu cinta, kemelekatan, dan lain-lain. Kamu perlu menyembuhkan dirimu sendiri dengan mulai memfokuskan pikiranmu, karena orang yang berdiling denganmu ini belum dewasa, dia perlu untuk tumbuh, agar tidak banyak menyebabkan kesakitan di banyak orang. Apalagi jika orang ini terkoneksi denganmu karena asmara, dia menyukai perasaan terikat dengan lawan jenis karena selalu membutuhkan penyaluran dan pengakuan dari orang lain. Tetapi perlu kamu waspadai, dia tidak segan berselingkuh dan mencari kelegaan dari hubungan sek bersama orang lain, karena yang dibutuhkannya adalah energi orang lain yang bisa memenuhi dirinya. Orang ini sama sekali tidak menyadari perbuatannya itu merusak dirinya sendiri baik secara nyata maupun secara spirit. Dia selalu mencari kesenangan untuk memuaskan hasratnya dengan cara toksik, sudah pasti kamu akan menjadi korban yang paling menderita, apalagi saat kesadaran datang menerpamu. Jika kamu pernah mengalami koneksi beracun seperti reading ini, fokus pada dirimu sendiri sangat penting. Lakukan healing dan fokus pada diri sendiri secara perlahan. Perbaiki sisi hidupmu yang berantakan satu persatu. Berhenti fokus pada rasa marah atau dendam. Karena amarah dan dendam sama saja, artinya kamu tetap terkoneksi dengannya dan lepas dari dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton!